Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya hari ini hari Senin jam 19.43 ya eh kalau kita lihat di watchlist saya ini saham-saham batubara hari ini naik semua yang teman-teman bahkan ases juga naik Hai yang turun saham perbankan ya BCA BMRI bahkan era juga naik Indy naik ITMG luar biasa ini naiknya tinggi banget nih tmg pbv-nya sudah berapa nih 1,26 ya Hai TMG ini satu minggu ini melejit dari 25 ya 3000 poinnya kalau satu bulan wuhh tinggi banget Hai metko ini juga mantap saya sayangnya tadi telat masuk ya teman-teman metko ini baru di 985 ya seharusnya sekitar 965 itu masuk seharusnya btba juga naik UNTR juga naik Hai UNTR nih satu bulan juga naiknya lumayan nih 32 ribu poin Hai walaupun tiga bulan masih turun ya Oke kita bahas saham Adaro ini ya Hai Adaro ini secara PPV masih 0,8 jadi ini diantara saham batubara yang lain Adaro ini Hai masih paling murah ya dibandingkan dengan btba ITMG btba berapa ini sekarang btba ada 1,13 Hai itmg-1,26 Om apalagi ya indi ini juga masih murah ini ini 0,58 ini ini teman-teman kalau mau masuk ini saya tadi masih belum sempat masuk ya karena fokus di metko dan Hai BCA ya nambah ya BCA saya tambah ya mumpung merah Hai nah kira-kira Adaro ini kita bisa masuk di harga berapa ya kalau yang teman-teman belum masuk itu ya saya masih kemarin baru saya jual separoh ya Adaro ini ya jadi masih masih setengah lagi yang saya whole dari harga 2400 ya jadi ini lumayan ini naik 70 poin terus tadi masuk lagi di Adaro di 24 berapa tadi yang lupa kok 2430 masuk lagi nambah lagi di Adaro ini kalau kita lihat seminggu ini dia naik dari 2330 Hai kemudian satu bulan ini juga naik cukup tinggi ini nanya Hai dari 2210 ya 2470 dikurangi 2210 Hai 260 dibagi 2210 Hai udah 11% ya dalam waktu satu bulan 3 bulan ini Hai 3 bulan ini mantep nih 3 bulan sempat menyentuh harga terendah di 2040 jadi naiknya berapa itu 430 ya 430 dibagi 2040 21% ya teman-teman jadi kalau teman-teman yang punya adaro di harga 3000 Hai kemudian beli dibawah ini di darah di harga 2040 mungkin sekarang ya sudah cuan ya kalau 2000 itu kan coba 3130 2040 dikurangi 2040 1090 dibagi 3130 ini floating loss 34% ya kalau yang punya adaro di harga 3130 ya floating loss 34% kemudian kalau masuk di bawah ini dia sudah berkurang banget ya sudah profit sekitar 20% lebih ya jadi jadi lumayan ya nah saham komoditas ini kita memang harus jeli ya teman-teman kapan saat naik tinggi kita jual kemudian kapan saat ada pantulan kita masuk itu harus benar-benar kita perhitungkan kecuali kalau teman-teman enggak memperhitungkan capital gain ya yang penting dapat dividen ini adaro ini udah lumayan ini kalau 6 bulan masih turun 1 tahun juga masih turun 3 tahun nah 3 tahun masih diatas teman-teman di adaro ini 3 tahun masih diatas di ini harganya berapa ini 2470 dikurangi 890 1580 dibagi 890 naik 1,7 kali lipat ya teman-teman jadi kalau teman-teman beli saham adaro ini di 3 tahun yang lalu di harga 890 sejumlah 100 juta maka sekarang sudah jadi berapa ini 277 juta ya jadi lumayan ya naiknya 1 kali 7 7 nambah 100 nambah 77 juta kalau 5 tahun berapa nih kalau 5 tahun enggak begitu banyak ya naiknya kecuali teman-teman average down di harga terendah saat krisis itu ya 645 itu jadi memang saat krisis itu memang potensi yang cukup bagus untuk kita masuk ya cuman kendalanya ketika krisis kita enggak ada uang cash nah itu nah ini kalau kita lihat dividennya itu bulan Mei dan bulan Desember jadi Mei kemarin sudah ini kita tunggu dividennya sekitar bulan Desember ya oke statistiknya itu dividennya selalu ada dividen yieldnya ini berapa ini 19,92% not profit 6,87 triliun cashflow minus 5,94 mungkin ini salah satu yang kendala ya kenapa Adaro ini enggak naik-naik seperti paling enggak kalau biasanya kita hampir samakan dengan PTBA ya PTBA sudah hampir di harga ini ya 2800 ini masih ketinggalan nih Adaro bagi teman-teman yang belum masuk ke Adaro ini bisa dipertimbangkan ini saham ini masih murah terus manajemennya juga bagus dan mungkin buybacknya masih berlangsung ya teman-teman jadi selain cashflow nya negatif buyback nya Adaro ini kan kalau enggak salah 4 triliun ya 4 triliun itu kalau bertahap misalnya 1 hari 10 miliar apa 100 miliar masih berhari-hari tapi kalau kita lihat transaksinya ya Adaro itu berapa itu Adaro itu 11 ribu ya 11 ribu lot 11 ribu 26 ribu lot ini kan yang jualan 200 ribu lot 200 ribu lot 200 ribu lot x 100 berapa teman-teman kali kan aja 200 x 100 20r 20ribu kali harganya itu 241 lah angka pajar sehari cuman segini ya 48 miliar ya total 48 miliar padahal buybacknya 4 triliun ya mudah-mudahan ini secara bertahap akan naik nih teman-teman nah ini kalau kita lihat supportnya di sekitar 24 tadi itu open di 2420 terendah 2400 habis itu naik 2480 ya jadi besok kalau ada koreksi teman-teman bisa antribai disitu nah ini kemungkinan bisa naik sampai 2500 an ya lebih ya untuk adaro ini ya kalau kita lihat MACD nya coba MACD bagus hasilator nya bagus ada trend naik technical nya buy lanjut ke 2600 nih teman-teman ya jadi kalau mau bagus ini adaro harus tembus 2635 ini ya nanti trend nya naik foreign hari ini malah jualan jadi adaro naik foreign malah jualan ini teman-teman perlu perhatikan juga jadi saat foreign jualan adaro kok naik ini kan ini kan ini perhatikan juga daily nya ini adaro naik setiga hari berturut-turut 1,7 titik 2,1 ini kan 3,8 5,8 hampir 6% naik apakah besok lanjut naik ya kita lihat apakah harga batubara itu bagus apa enggak untuk besok ya kalau hari ini belum muncul nih ya harga batubara kayaknya naik nih ini masih data hari jumat oke itu dulu teman-teman untuk review saham adaro ini benar-benar bermanfaat tetap gunakan money manajemen yang ketat ya karena investasi saham itu sangat berisiko dan masuk secara bertahap jangan gunakan margin jangan gunakan hutang bank yang bunganya tinggi apalagi pinjol lebih baik teman-teman nabung dari dialokasikan dari pendapatan bulanan teman-teman ya 10% 20% untuk memberi saham yang fundamentalnya bagus oke itu dulu selamat menikmati